selamat menikmati obat ini diberi harga tertingginya 11.597 rupiah per kapsul jadi sebelum lanjutkan video ini saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe share ke media sosial teman-teman demi berkembangkan channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya dan bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih saya kira ini adalah contoh obatnya dikiorit yaitu komposisi asam ursodioksikolar atau disebut juga dengan ursodioksikolik asid diolit yaitu mengandung asam ursodioksikolar yang ditujukan untuk terapi hepatitis dan empedu asam ursodioksikolar ini merupakan asam empedu tersir yang memiliki potensi untuk mengurangi kejenuhan asam empedu sehingga akan menekan pembentukan batu kolesterol dan memperbaiki gangguan pada aliran asam empedu dan diolit ini menekan sintesis dan sekresi kolesterol dari hati dan juga menghambat penyerapan kolesterol pada usus jadi obat ini seperti yang saya sebutkan dapat mengobati penyakit pada hati disebabkan aliran empedu dari hati melambat atau tersumbat atau disebut juga dengan hepatitis kolestatik peradangan hati yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan yaitu hepatitis yaitu hepatitis kronik aktif seperti kondisi ketika saluran empedu di hati meradang tersumbat yang disebut juga dengan cirrhosis bilir primer penyakit saluran empedu yang ditandai dengan peradangan penebalan dan jaringan parut atau disebut juga dengan fibrosis di saluran empedu atau disebut juga dengan cholangitis klerosis pringet jadi batu kolesterol yang tidak tampak pada saat ronsen biasanya atau disebut juga dengan radiolusen dengan diameter 20 mm ke bawah dan dosis daripada obat diolin ini 8-10 mg per kilogram berat badan dalam 2 atau sampai 3 dosis terpagi biasanya 1 kapsul ini 2 kali per hari efek sampingnya yaitu diare rasa kata pada sebagian atau seluruh badan atau disebut juga dengan pruritus dan ada efek sampingnya lagi yaitu peningkatan enjim hati dan mengalami ruang kulit biduran atau kata-kata yang sering disebut juga dengan urtikarya dan mengalami kulit kering keringat dingin jadi tidak semua pasien akan mengalami efek samping tersebut sebagian saja itulah keterangan dari obat biolit obat ini adalah obat keras jadi harus dengan resep dokter harus dengan resep dokter demikian saja infonya jika ingin bertanya silahkan komen di bawah jika selagi mengkonsumsi obat ini silahkan komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman yang lain mengenai pengalamannya selama mengkonsumsi obat deolip ini terima kasih atas dukungannya thank you for watching syarat kesehatan selalu wassalam selamat menikmati ketika terima kasih menikmati menikmati selamat menikmati menikmati Terima kasih telah menonton